Ya, pertama-tama kita sudah sampaikan bahwa Islam ini adalah pesan universal Karena Islam ini adalah seluruh agama untuk seluruh manusia Begitumu juga Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh manusia Nah, karena itu menyikapi misalnya contoh seperti Idul Adha ini ketika terjadi perbedaan Pertama-tama perlu dimengerti dulu bahwa seluruh Islam itu punya amal itu adalah berlandaskan karena dalil Nah, khusus misalnya dalil untuk puasa, maaf, dalil untuk sholat Idul Adha ini adalah misalnya contoh pada hari ini Rasulullah SAW itu bersabda bahwa haji itu adalah arofah Haji itu adalah wukuf arofah Nah, arofah itu apa? Arofah itu ada dua keterangan Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu Keterangan tempatnya adalah tempatnya di arofah, tempat wukuf, waktunya adalah yaumul arofah Maka contoh misalnya ketika ada yang bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah ketika yaumul arofah, apakah kita harus berpuasa atau tidak? Kata Rasulullah, maka yang ada di situ tidak perlu, sedangkan yang lain berpuasa Nah, maka puasa arofah itu adalah ketika yaumul arofah di arofah Di arofah ada yaumul arofah, maka waktunya adalah ketika melihat jamaah wukuf Nah, itu adalah kemudian puasa arofah ketika melihat jamaah wukuf Sekarang kita lihat Arab Saudi, misalnya contoh tempat terjadinya arofah itu Wukuf arofah dan yaumul arofah itu Maka di situ mereka sudah melakukan hari ini adalah hari 10 Dhul Hijjah Atau ketika terjadi sholat Id Maka inilah pendapat yang saya ambil dan pendapat yang kuat menurut saya dalam penentuan Idul Adha Nah, itu adalah pertama Yang kedua, bukan berarti ketika kita menentukan pendapat kita Atau mengambil pendapat kita yang seperti tadi Bukan berarti menafikan ada pendapat yang lain Di dalam Islam ada pendapat yang lain yang memang memperbolehkan adanya perbedaan di sini Yaitu adalah mereka sholat mengikuti tempat Dan kemudian karena berbeda Karena itu mereka sholat di waktu yang berbeda Dan juga puasa pada waktu yang berbeda Itu pun adalah royul Islam Adalah bagian daripada pendapat Islam ini karena berlandaskan dalil Intinya adalah dalil itu sebenarnya Nah, karena itu ada yang berpuasa sekarang Ada yang sholat besok Ada yang sudah berpuasa kemarin Dan sholat sekarang ini termasuk pendapat yang Islam